Pada waktu konsili Efesus diselenggarakan di kota Efesus sekarang ini Turki Salah satu perwakilan dari gereja Arab yang hadir Itu dari daerah Elusa di wilayah Yordania Nama uskupnya adalah Abdullah Dan ini ada dalam dokumen sejarah gereja kuno Berarti istilah Allah itu dipakai jauh sebelum zaman Islam Karena ini ada seorang uskup dari wilayah Arab di Elusa Yang namanya adalah Abdullah Dalam catatan gereja yang waktu itu semua tertulis di dalam bahasa internasional Satu dalam bahasa Yunani itu disebut Abdilas Yunanisasi dari kata Arab Abdullah Kemudian kita mengenal juga suku-suku Arab Yang menganut kekristenan Dan menurut James dari Edesa Yang menulis kuliah sebuah pengantar Pengajaran-pengajaran kitab suci secara khusus Kristen Dia menyebut adanya Terjemahan Injil dalam bahasa Arab Meskipun itu dipakai di lingkungan terbatas Di wilayah orang-orang Kristen yang berbahasa Arab Dan itu tentu sebelum zaman Islam Karena Yaakub dari Edesa atau Jim Edesa itu hidup pada abad ke-6 Akhir abad ke-5, abad ke-6 Dan ketika itu tentu Islam belum lahir Nah, lalu bagaimana kita melihat tentu semua tidak hanya berdasarkan asumsi Atau sekedar catatan versi agama tertentu Itu saya kira tidak fair Kita harus merujuk pada catatan sejarah Nah, kita temukan prasasti-prasasti berbahasa Arab Berburuk Arab Bahkan dari situ kita bisa melacak perkembangan Aksara Arab itu sendiri Melalui prasasti-prasasti Arab Yang ditemukan di wilayah sekitar Syria Sebelum zaman Islam Misalnya sekitar Syria dan Jordan ya Kita bisa melihat petanya Di daerah yang dinamakan Umul Jimal Sekarang ini wilayah kerajaan Jordan Tahun 250 Masei Itu ditemukan prasasti Arab pra-Islam di sana Lalu pada pertengahan abad ke-6 Juga ditemukan prasasti Arab pra-Islam Dan itu justru di gereja Jadi kita bisa-bisa melacak satu-satu sumber-sumber itu Di sebuah reruntuan dari gereja Ortodoks Yunani Yang dibangun abad ke-4 Masei Dalam reruntuan gereja itu ada sebuah pilar Yang dihiasi dengan tanda salib Dalam bentuk segi 4 lingkaran Yang itu ciri khas dari Jerusalem Cross Salib Jerusalem Bisa tampak di banyak sekali temuan-temuan Yang bisa kita kunjungi langsung di RK Arkeologi Yordania Lalu ada bangunan Romawi zaman Kristen Yang disebut proatorium Dengan tanda salib juga Yang menjadi ciri khas dari situs-situs Kristen Yang terjadi sebelum zaman Islam Dan itu mengandung inkripsi-inkripsi yang ditulis di dalam bahasa Arab Lebih jelasnya kita bisa membaca misalnya Prasasti Umuljimal pertama Kalau Bapak Ibu Selidiki Prasasti Umuljimal pertama itu Huruf-hurufnya masih mirip dengan huruf Ibrani Misalnya nulis huruf D Dalek Itu Kebalik Kalau dilihat dari sudut pandang orang Arab ya Dal itu Apa namanya Garisnya ke bawah Kalau dalek itu ke atas Jadi itu Buninya Prasasti tertua ini Yang berhuruf Arab Tapi huruf Arabnya itu masih mirip-mirip dengan huruf Ibrani Itu bunyinya Danuh Napsu Fihru Bersulai Rabu Dazimat Malik Tanuk Atau Malik Danuk Kalau kita Amati ya Pertama dari sudut pandang bahasanya Hurufnya Aksaranya Ini pasti Belum huruf Arab sekarang Tapi menuju Ke bahasa Arab yang sekarang kita pakai Terbukti dengan penulisan huruf-hurufnya Yang masih mirip dengan huruf Ibrani Lalu Dari sudut pandang Bahasanya Belum Menuh apa Sesuai dengan standar bahasa Arab yang dipakai setelah zaman sekarang Misalnya Kata Danuh Itu bahasa Arab Yang artinya Inilah Itu bahasa Arab sekarang Hadah Kemudian Kata Napsu Napsu itu kalau Bahasa Arab sekarang Maknanya adalah Nafas Nyawa Ya Seperti Ungkapan yang terkenal dalam Al-Quran Misalnya Kulu Napsin Da'iqatul Maut Setiap yang bernyawa Setiap yang bernafas akan Menemui kematian Menemui kematian Nah disini Kata Napsu masih berarti kuburan Dan ini tentu perkembangan dari Bahasa Aram Kedalam bahasa Arab Jadi bahasa Arab itu bahasa yang dipakai oleh Kristus Maka kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab sekarang adalah Hadah Hadah Kubur Fihru Bin Sulai Ya Sekarang kira-kira seperti itu Kemudian Rabu Jadimat Kalau sekarang mungkin Sayyid Jadimat Malik Danuk Tetap artinya Meraja Danuk Ini bukti-bukti Yang bisa kita lacak Dari perkembangan Huruf Arab Jadi kata Napsu masih berarti kuburan Kalau sekarang Ya ada al-kubur Dan seterusnya Tapi melalui sumber-sumber ini Kita Mendapatkan pengetahuan Bahwa Bahasa Arab itu sudah dipakai Di lingkungan Kristen Sebelum zaman Islam Lalu pada pertengahan abad ke-6 Medio abad ke-6 Kita mengenal Prasasti Umul Jimal ke-2 Dalam Prasasti Umul Jimal ke-2 Ini huruf-hurufnya Sudah mirip dengan huruf Arab sekarang Misalnya menulis huruf Alif Ya sudah Apa namanya Seperti angka 1 Padahal kalau di dalam bahasa Ibrani Tidak seperti itu Seperti silang Kemudian Dari bahasa Ibrani Aramaik itu berkembang Menjadi Kot Atau huruf Syriak Nah huruf Syriak itu Ada dua Dua tahap Yang pertama Huruf Estrangelo Atau Estrangela Itu masih Mirip dengan huruf Ibrani Apa Tekstnya itu Huruf-hurufnya Kemudian berkembang Menjadi Serto Atau Serta Itu sudah menyukakan Jembatan Kedalam huruf Arab Sekarang ini Nah teks Di dalam Prasasti Umul Jimal ke-2 itu Menurut penemu Inkripsi ini Yaitu Ennulitman Dari Jerman Tahun 1913 Disebutkan Bacaannya adalah Allahu Gaffarali Ulai Allah Mengasih Keluarga Ulai Jadi Ini menunjukkan bahwa Perkembangan Bahasa Arab Memang berasal Hurufnya itu Dari bahasa Aram Dan bahasa Aram Itu kemudian Berdampingan dengan Bahasa Ibrani Dalam sejarah Panjangnya Kemudian Siapakah Ulai Ini Ulai Itu adalah Anaknya Ubaidah Jadi Bin Ubaidah Katib Al-Ubaid Al-Ubani Amri Tanabah Alayhi Min Yakra'uhu Semoga Dipahami oleh Orang yang Membacanya Jadi Kalau kita Lihat Perkembangan Dari Prasasti Umul Jimal Pertama Tadi Masih Digunakan Bahasa Ibrani Bahasa Aramaik Bar Bar Yang artinya Anak Dari kata Bar itu Muncul Misalnya Bar Tulumai Menjadi Bar Tulumius Barnaba Menjadi Barnabas Itu Tetapi Di dalam Prasasti Umul Jimal Kedua ini Sudah Memakai Kata Yang Dekat Dengan Bahasa Arab Sekarang Yaitu Bin Yang artinya Anak Jadi Allahu Ghafara Liulaih Bin Ubaidah Katib Al-Ubaid Al-Ubani Amri Tanabah Alayhi Min Yakra'uhu Allah Mengasih Ulaih Bin Ubaidah Anaknya Ubaidah Sekretaris Dari Bani Ubaid Pemimpin Bani Amru Semoga Dipahami Dari Orang Yang Membacanya Lalu Yang ketiga Kita Bisa Mempelajari Dari Prasasti Jabat Ini Tahun 512 Ini Tahunnya Lebih Pasti Bisa Di Lacak Prasasti Jabat Itu Ditulis Sebelum Jaman Nabi Muhammad Karena Nabi Umat Islam Ini Lahir Tahun 571 Sementara Prasasti Jabat Ditulis Tahun 517 512 512 Dalam Prasasti Ini Tertulis Di Dalam Dua Tiga Bahasa Yaitu Yunani Aramaik Dan Arab Anda Bisa Melihat Petanya Yang Jabat Itu Dimana Kafar Jabat Itu Adalah Kota Atau Desa Jabat Itu Di Wilayah Syria Sekarang Lalu Tertulis Di Sana Di Dalam Tiga Bahasa Yang Pertama Bahasa Yunani Karena Bahasa Itu Menjadi Lingua Franka Atau Bahasa Internasional Saat Itu Kemudian Bahasa Aramaik Bahasa Yang Juga Lingua Franka Di Wilayah Timur Dan Selatan Dari Kota Suci Yerusalem Sementara Bahasa Bahasa Yunani Itu Bahasa Lingua Franka Wilayah Barat Dari Kota Suci Yerusalem Dan Kemudian Bahasa Arab Sebagai Bahasa Lokal Yang Dipakai Suku Arab Yang Sudah Merayakan Liturgi Suci Di Dalam Bahasa Arab Seperti Cakatan Dari Yaakob Dari Edesa James Dari Edesa Pada Bagaimana Bunyi Prasasti Ini Kita Bisa Melihat Disitu Digunakan Kata-kata Bismillah Demi Nama Al Ilah Dan Kita Tahu Nanti Perkembangannya Kata Al Ilah Itu Gabungan Antara Definite Artikel Al Atau De Dalam Bahasa Inggris Dan Ilah Yang Artinya Sembahan Jadi Bismillah Demi Nama Al Ilah Sang Sembahan Lalu Disebutkan Nama Nama Orang Yang Berjasa Mendirikan Gereja Disitu Siapa Dia Sergius Bar Amat Nama Sergius Jelas Itu Nama Yunani Bar Itu Aramai Jadi Perhatikan Kata Bin Bar Itu Dipakai Secara Sileh Berganti Seperti Kalau Bahasa Sekarang Putra Dan Anak Dipakai Secara Sileh Berganti Kemudian Manaf Wahani Manaf Dan Hani Bar Mar Al Khois Anaknya Mar Al Khois Ini Menunjukkan Gabungan Inkulturasi Antara Bahasa Yunani Bahasa Aramaik Dan Bahasa Arab Kemudian Sergius Putra Saat Dan Sitir Dan Surai Ini Menunjukkan Bahwa Ada Saling Silang Budha Yang Luar Biasa Antara Tiga Bahasa Yang Berlaku Pada Zaman Itu Lalu Yang Berikut Lagi Prasasti Haran Prasasti Haran Itu Kira-kira Muncul Atau Dibuat Tiga Tahun Sebelum Kelahiran Nabi Muhammad Nah Dalam Prasasti Ini Cuma Ditulis Dalam Dua Bahasa Yaitu Bahasa Yunani Dan Bahasa Arab Dan Ditulis Di Atas Satu Martirion Peringatan Kemartiran Tugu Peringatan Kemartiran Martirion Dari Rasul Yohanes Dengan Tanda Salib Biasanya Prasasti Prasasti Arab Kristen Itu Selalu Memakai Tanda Salib Lalu Ada Tertulis Dalam Bahasa Arab Dan Bahasa Yunani Lalu Ini Adalah Bentuk Penulisan Ulang Dalam Cakatan Tangan Dia Ditulis Ana Saya Persis Dengan Bahasa Arab Sekarang Ini Kira-kira Tiga Tahun Menjelang Kelahiran Nabi Muhammad Ana Sarakhil Bin Tolimu Saya Sarakhil Anaknya Tolimu Bana Itu Kudirikan Atau Telah Kudirikan Al-Martul Martirion Itu Istilah Arabisasi Dari Bahasa Yunani Martirion Al-Martul Lalu Ada Tanda Salib Disitu Jerusalem Cross Lalu Ditulis Al-Martul Sanah Sanah Pada Tahun 463 Ba'da Mafsat Kaibar Ya Setelah Kehancuran Kota Kaibar Bi'am Pada Tahun Lalu Tidak Ada Terusannya Disitu Inilah Prasasti Prasasti Yang Dipakai Di Dalam Bahasa Arab Sebelum Munculnya Agama Islam Nah Lalu Memang Ada Orientalis Yang Akhir-akhir Ini Meragukan Bacaan Enulitman Apakah Benar Ini Bukti Bahwa Kata Allah Dipakai Kata Allah Tidaknya Dibuktikan Dari Pemakaian Prasasti Tentu Dari Nama-nama Orang Bahkan Jauh Sebelum Jaman Islam Bukan Hanya Bapaknya Nabi Muhammad Yang Namanya Abdullah Tapi Uskup Elusa Pada Tahun 431 Jadi Kira-kira Sekitar 300 Tahun Sebelum Kelahiran Islam Namanya Sudah Abdullah Lalu Yang Kedua Kelemahan Kelemahan Yang Dipakai Oleh Jim Sebilani Seorang Orientalis Yang Datang Setelah Enulitman Itu Membacanya Barazahu Mana Huruf Selalu Terjalin Termasuk Di dalam Bukti-bukti Inkripsi Sebelum Jaman Inkripsi Umul Jimal Ini Tentu Kita bisa Melihat Itu Perangkaian Dalam Bahasa Itu kan Terjadi Setelah Huruf Siriak Siriak Itu Pengembangan Dari Bahasa Aramaik Di Jaman Yesus Itu Mulai Hurufnya Diganding-ganding Begitu Dan Dalam Kaedah Penulisan Siriak Memang Tidak Mungkin Kalau Huruf Bah Itu Terpisah Bentuk Seperti Yang Ditunjukkan Dalam Bacaan Dari Jim Sembilani Tadi Kemudian Juga Kita Bisa Melacak Pergembangan Huruf Yang Di Atas Itu Adalah Masih Ber Aksara Nabati Aram Ibrani Kemudian Bergembang Menjadi Nabati Nabati Nabayot Nabayot Putra Ismail Dan Menurut Yosefus Dialah Yang Kemudian Tinggal Keturunannya Di Wilayah Petra Yordania Sekarang Ini Maka Kata Nabatean Itu Asalnya Dari Kata Nabayot Dan Itu Di Dalam Kitab Nabi Saya Disebutkan Bersorak Sorak Lahai Penduduk Bukit Batu Dan Bukit Batu Itu Dalam Bahasa Ibrani Silah Lalu Diterjemahkan Dalam Bahasa Yunani Petra Namanya Adalah Petra Itu Berasal Dari Alkitab Terjemahan Bahasa Yunani Yang Dikenal Septo Aginta